nah ini ya teman-teman jadi jika kalian itu berhasil mengajukan limit kredit di aplikasi lain bank ini ya teman-teman kalian itu bisa mendapatkan limit kredit hingga 300 juta ya teman-teman untuk mengajukan pinjaman teman-teman jadi lumayan banget ya teman-teman dan disini saya akan share ke kalian bagaimana caranya mendaftar dan mendapatkan limit kredit yang bisa kita cairkan ya yang bisa kita pinjam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meminjam uang di aplikasi lain bank jadi disini saya itu belum mempunyai aplikasinya jadi disini saya akan download terlebih dahulu di playstore teman-teman silahkan kalian tuliskan saja lain bank lain bank seperti ini ya kita cari saja nah ini teman-teman aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman nih bisa dilihat disini kita bisa langsung klik install saja ya jika kalian itu juga belum mempunyai aplikasinya silahkan kalian bisa install terlebih dahulu teman-teman nah teman-teman disini itu ada tentang aplikasinya bisa dilihat ini ratingnya 3,6 ya teman-teman kemudian disini tentang aplikasi kita bisa lihat dulu juga teman-teman ini ya tentang aplikasi bebas biaya admin satu-satunya kartu debit dengan desain line friends cek credit limit dalam hitungan menit ya ini ada banyak nah ini saya sudah berhasil menginstallnya teman-teman ya jadi disini saya akan mulai saja percobaan untuk meminjam uang di aplikasi lain bank disini saya klik buka ini ada akses izin ya teman-teman mohon berikan izin akses untuk penggunaan lain bank yang lebih nyaman ini ada izin kamera izin kontak lokasi galeri foto mikrofon notifikasi kontentikasi biometrik dan telepon status telepon pengalaman yang lebih baik ya ini disini kita izinkan semuanya dengan cara klik ok pengalaman baru lain bank mulai dengan lain id anda ini ya kita klik saja mulai dengan lain id anda ini itu kita bisa menggunakan menghubungkan lain ya teman-teman jadi jika kalian itu sudah mempunyai aplikasi lain silahkan kalian hubungkan saja dan jika kalian itu belum mempunyai silahkan kalian klik yang lewati nah seperti ini ya ini ada syarat dan ketentuan pendaftaran aplikasi lain bank by hana bank ini ada definisinya ada ya ini banyak banget silahkan kalian bisa baca-baca dulu atau kalian bisa scroll saja sampai ke bawah kemudian jika sudah kita bisa klik setuju nah ini disini itu kita disuruh untuk memasukkan nomor telepon ya teman-teman kita disini masukkan nomor telepon yang masih aktif teman-teman ya karena ini itu nanti digunakan untuk mendapatkan kode OTP ya ini disini ada tulisan kirim OTP kita klik saja nah ini kita tunggu dulu hingga menerima kode OTP nya ya ini saya sudah masuk ya tadi sudah mendapatkan kode OTP secara otomatis dan diisi secara otomatis kemudian disini kita membuat password teman-teman ya disini silahkan kalian masukkan passwordnya nah jika sudah diisikan passwordnya ya teman-teman silahkan kalian klik saja lanjut kemudian disini kita konfirmasi password lagi ya teman-teman jadi kalian silahkan masukkan password yang barusan tadi kalian buat ya silahkan kalian masukkan saja karena ini itu untuk memastikan bahwa kalian itu tadi tidak salah ketik ya disini kita masukkan lagi saja nah jika sudah diisikan lagi ya konfirmasi passwordnya silahkan kita klik lanjut nah ini kita izinkan ya lokasi perangkatnya saat aplikasi digunakan ini kita klik lain kali saja ini nanti saja tidak apa-apa ya ini ada petunjuk ya ini bisa kita langsung cek kredit limitmu sekarang disini dan ini ada buka tabungan sekarang disini saya klik yang cek kredit limitmu sekarang ya di klik seperti ini nah ini teman-teman ya kita disini bisa langsung memulai untuk cek kredit limit teman-teman ini itu prosesnya mudah hanya dengan KTP bisa kapan saja dan prosesnya itu cepat ya teman-teman disini kita langsung mulai saja cek kredit limit di klik nah ini verifikasi akun lain Anda disini kita lewati nah ini ada informasi mengenai aplikasinya disini kita bisa klik setuju disini kita bisa klik kirim OTP nah seperti ini teman-teman ini teman-teman kita itu disuruh untuk verifikasi KTP teman-teman jadi silahkan kalian ambil KTP kalian ya teman-teman kemudian disini kita bisa ambil fotonya ini cara mengambil fotonya itu yang ini panduannya itu seperti ini siapkan KTP asli kamu ambil foto dengan posisi landscape pastikan kondisi KTP kamu dalam keadaan baik tidak patah dan dapat terbaca jelas mulai foto dan pastikan tidak menggunakan fitur flash seperti itu ya teman-teman jadi harus jelas dan sesuai bingkai yang telah disediakan ya teman-teman seperti itu disini kita klik saja ambil foto nah ini kita klik saat aplikasi digunakan ini juga ya izinkan nah kemudian kita sesuaikan KTP kita ke dalam bingkai ini ya teman-teman nah seperti ini kemudian kita klik ya tunggu dulu nah ini KTPnya itu nomor KTP dan nama lengkapnya ini itu sudah terisi secara otomatis teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita isikan tanggal lahirnya ya kita pilih kita tanggal lahirnya itu berapa kemudian disini tempat lahir juga diisi ya kemudian alamat domisilinya juga diisi nah jika sudah diisi teman-teman kalian bisa checklist ya seperti ini kemudian disini nanti kalian itu bisa klik lanjut nah ini check limit kredit Anda ya kita tunggu sebentar ini tuh lagi proses ini tuh prosesnya lumayan lama nanti saya akan kembali lagi jika saya sudah menerima limit kreditnya teman-teman ya nah ini teman-teman ternyata itu saya belum bisa ya teman-teman saat ini Anda belum memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman nah ini ya teman-teman saya itu belum berhasil mungkin karena saya itu lokasinya itu berada di luar Jabodetabek teman-teman karena setahu saya itu lokasinya itu harus di Jabodetabek dan Surabaya seperti itu teman-teman ya jadi buat kalian yang berada di Jabodetabek dan Surabaya kalian itu bisa mengajukannya tetapi yang belum yang tidak ada di Jabodetabek dan Surabaya kalian itu belum bisa mengajukannya teman-teman ya seperti itu jadi disini mohon maaf sekali ya teman-teman saya itu belum bisa mereview jadi seperti itu ya teman-teman mohon maaf sekali sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini terima kasih sudah menonton video saya sampai habis mohon maaf jika saya banyak kesalahan dalam membuat video ini terima kasih jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati